Assalamualaikum, hai teman-teman ketemu lagi di channel Dapur Cimel Di video kali ini saya ingin membuat puding kapserut unicorn Mau tau cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama saya buat puding surutnya dulu Saya masukkan 1 bungkus nutrijel plant Ini yang ukuran 15 gram Saya tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar 100 gram gula pasir Ini saya aduk dulu sebentar Kemudian saya tambahkan dengan 600 ml susu cair UHT Aduk lagi sampai semua bahan tercampur dengan rata Lanjut saya masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih ya Sambil sesekali diaduk supaya pudingnya tidak gosong Kalau sudah mendidih matikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Supaya ada rasanya pudingnya ini saya tambahkan dengan 1 bungkus pop ice rasa leci Aduk sampai tercampur dengan rata Kemudian siapkan wadah plastik seperti ini Dan saya bagi adonannya menjadi 3 bagian sama banyak Dan akan saya berikan pewarna makanan Dan hasilnya seperti ini Kemudian ini akan saya diamkan dulu sampai pudingnya mengeras Lanjut kita buat puding susunya Saya masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk 130 gr gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan 900 ml susu cair UHT Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata Lanjut ini saya masak menggunakan api sedang hingga mendidih Tetap diaduk-aduk ya Supaya pudingnya tidak gosong Kalau sudah mendidih matikan api kompornya Aduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang Kemudian saya siapkan cup puding Ini saya pakai ukuran 90 ml Lanjut saya masukkan puding susunya Ini saya masukkan puding susunya Hanya sampai 3,4 bagian cup saja ya Lakukan sampai selesai Kalau sudah saya akan diamkan dulu sampai pudingnya setengah keras Nah ini balik lagi ke puding warna-warninya Ini pudingnya sudah keras Kemudian akan saya serut seperti ini Ini saya sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut saya buat puding beningnya Saya masukkan 2 bungkus nutrija leci Ini yang kemasan kecil ya Yang ukuran 10 gram Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Dan masukkan 700 ml air putih Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Kemudian saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Jangan lupa untuk tetap diaduk ya Supaya nutrijalnya tidak menggumpal dan tidak gosong Nah kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas Dan busa-busanya berkurang Sisihkan terlebih dahulu Nah ini puding susunya sudah setengah mengeras Kemudian saya masukkan serutan dari puding warna-warninya Yang tadi sudah kita serut ya Kita masukkan puding serutnya seperti ini Lakukan sampai selesai Kalau puding serutnya sudah dimasukkan ke dalam cup semua Kemudian masukkan jeli lecinya ke dalam cup sampai penuh Lakukan sampai selesai Dan ini akan saya diamkan lagi sampai pudingnya mengeras Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah puding cup serut unicornnya sudah jadi Siap dinikmati bersama keluarga tercinta Puding ini cocok banget loh Dijadikan sebagai ide jualan Atau untuk isian snack box Untuk satu resep ini Saya menghasilkan sekitar 20 cup puding unicorn Untuk teksturnya sendiri Ini tuh pudingnya lembut Dan rasanya juga enak banget Manisnya pas Rasa susu dan rasa lecinya juga sudah berasa Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video terbaru dari Dapur Cimel